Halo semua, balik lagi di channel Bang Rezo masih dalam game Kamen Rider City Wars oke, jadi di video kali ini saya akan bermain di event Super Rider Wars jadi event Super Rider Wars ini sudah berlangsung dari tanggal 10 kemarin dan nanti akan berakhir di tanggal 31 Desember 2020 oke, kita lihat ke bawah kalian ini bisa mendapatkan emblem di event Super Rider Wars ini untuk memperkuat Rider kalian disini ada emblem BC, CT, element, boost tag, PRK, dan juga ada rush jadi ini emblemnya, ada yang bintang 3, bintang 4, dan juga bintang 5 dan untuk memasang emblem ini, kalian harus mengupgrade Rider kalian menjadi 100% baru nanti kalian bisa membuka menu baru untuk memasang emblemnya oke, dan disini juga ada kartu warna ungu ya, kartu upgrade warna ungu untuk mengupgrade ability dari kartu BC atau boost tag dan kalau ini kristal untuk mengupgrade bangunan di atas level 10 oke, ini seperti biasa hadiah-hadiah ranking di event Super Rider Wars oke, banyak sekali ini ya dan ini juga ini rankingnya juga oke, untuk Rider Eventnya disini ada Build, ada Brave, dan juga Ichigo oke, kita langsung saja ya, main di event Super Rider Wars ini ada di sebelah kanan ya, disini ya kita langsung saja oke, kita lihat dulu rewardnya disini kalian banyak, bisa mendapatkan banyak hero stone ya, selain dari event medal, kalian bisa juga mencari hero stone di event Super Rider Wars oke itu ya lumayan ya banyak dan juga ada emblem bintang 5 nih, di point ke 400 ribu lumayan ya ada kartu upgrade warna ungu juga paling ini, hadiah-hadiah dari ranking di event Super Rider Wars oke, ini saya belum main sama sekali ya atas waktunya sampai dengan tanggal 31 Desember masih 15 hari lagi lah, kurang lebih oke, kita mulai dari yang paling bawah dulu kita lihat detailnya ini Rider Eventnya dan musuhnya itu Elemen S oke, disini bossnya ada si OJ sama si Bloodstack oke berarti kita pakaiannya Elemente ya kita pakai Elemente karena musuhnya Elemen S kita pakai Ichigo deh sesuai dengan Rider Eventnya nih kebetulan Ichigo ini emang Elemente pas banget walaupun disini masih ada 3 kartu kosong ya kalau di di quest yang paling bawah itu masih gampang jadi cukup lah, cukup kuat oke, kita kasih Rider Kick dari Ichigo masih gampang nih ya di mana di yang paling bawah Westnya oke, ada si Oja oke, mantap cukup pakai hisap tuh ya udah cukup ini mah oke, nice masih sisa lagi kita TRK dah biar dipakai TRK-nya oke, masih bertahan itu si Bloodstack waduh, kena pukul biarin-biarin kita kasih Rider Kick langsung modar oke, nice masih gampang oke, skornya lumayan 11.000 kita next lanjut ya ke misi yang kedua oke, kita lanjut ke misi berikutnya kita lihat apakah musuhnya masih sama kok ganti ya musuhnya ya oke, tapi elemennya tetap ya kita langsung saja pilih Rider kita pakai oh, Pais aja ya kita cek dulu kartunya disini oke, lumayan tapi ini gak ada TRK oke, gak apa-apa ya kuat kayaknya nih kita langsung saja oke, kita incer yang nembak-nembak dulu oke, kena semuanya kita berubah Pais Axel sayang sekali oke, saya baru punya satu oke, nice baru wave yang kedua lagi nih kita jadi oh, tanggung nih Isatsu nya dikit lagi kita menghindar dulu untuk menghemat oke, mantap baru kita berubah Pais Blaster kita incer yang sini biar kena semua kita tembak aja kita tembak aja lah mantap oke, kita nyalakan sekali ya setelah langsung spam skill mantap tembak lagi ayo maju sini semua ada yang ngembak lagi nih ayo dikit lagi dikit lagi tinggal dua lagi mantap bisa jadi Pais Axel wah, dia masih bertahan untung masih sisai Isatsu-satu ya oke, mantap oke, lumayan 13.000 next ini dapet kristal ya oke, dapet hero stone lagi 10 oke, kita lanjut ke misi yang paling atas yang paling susah oke, kita lihat lagi detailnya wah, ada si Kura-Kura dan juga bossnya Oma Ziu kita pakai build kebetulan ini pas buat rider eventnya dan juga elemennya T udah cocok lah ini ada si Horobi oh, si Horobi-nya di belakang itu ya tapi kena mantap ada afiro lagi oke, mantap masih bertahan sama-sama berwarna hitam ini woi woi jangan kabur woi oke, nice lanjut wave kedua kita atur posisi dulu mantap ini kurang satu lagi nih enak nih ada tiga mungkin oke, kita berubah dulu woi sini biar kena semua boy oke, how godling serangan areanya mantap ini ini, oh ya ini baru wave kedua ya oke ini dia wave yang terakhir wajib kura-kura lagi ampun pak kura-kura kita kasih TRK aja lah ya soalnya dia ngeselin dia nembak-nembak mulu dari jauh oke kita isas dulu tinggal berapa nih darahnya oh mantap oke satu doang nih ya langgung amat oke sama zio terima ini oh dia lagi ngoreng jurus ya penang gak woi langsung modern mantap itu ya flashnya sampai belum dipakai tuh oke woi mantap scorenya sampai 32.000 karena dia kebetulan rider eventnya ya oke next ini udah 58.000 ya dan ini di point ke 40.000 udah berkiru stun 5 lumayan nah ini kartu upgrade warna ungu nih sangat berguna sekali untuk mengupgrade BC oke next oke teman-teman kayaknya cukup sekandulu untuk video kali ini dukung terus channel Bang Raizo dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Bang Raizo oh iya satu lagi jangan lupa ya ini eventnya itu sampai dengan tanggal 31 Desember ya jangan sampai kelewat oke teman-teman kita ketemu lagi di next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax